Sampai Indonesia pagi Sering ditemukan bahkan viral di media sosial, diantaranya ada yang melebihi izin tinggal, berkonflik dengan warga sekitar, hingga ada juga masalah-masalah pelanggaran lalu lintas misalnya. Gubernur Bali Iwayen Koster mengatakan penindakan tegas kepada para WNA yang melanggar aturan di Bali perlu dilakukan. Iwayen Koster berharap kejadian seperti ini dapat menjadi peringatan kepada turis asing yang ingin berkunjung ke Bali. Persoalan wisatawan asing yang banyak melanggar aturan di Bali belakangan memang menjadi sorotan. Lalu bagaimana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menanggapi hal ini sebagai pemerintah pusat? Kita akan tanyakan langsung kepada Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salehudin Uno. Mas Menteri selamat pagi, terima kasih waktunya untuk Sapa Indonesia Pagi. Salam sehat. Salam sehat, selamat pagi Mas Bayu dan terima kasih. Kompak TV sudah mengundang kami untuk memberikan beberapa pernyataan, klarifikasi maupun juga penegasan bahwa Indonesia ini negara hukum. Tentunya kita harus berikan sanksi sesuai dalam koridor hukum. Iya, jadi apa yang Kementerian Pariwisata yang sudah berkoordinasi? Karena ini pusat juga sudah mendengar saya yakin dan ingin melakukan sesuatu. Bekerjasama tentu dengan pemerintah provinsi terutama. Apa yang sudah dan akan terjadi di Bali? Bahkan di seluruh kota mungkin, di kota-kota pariwisata di Indonesia yang kemudian juga akan mendapatkan aturan atau penegakan aturan yang akan dilakukan mengenai hal ini, Pak Menteri? Pertama, pariwisata dan juga ekonomi kreatif Indonesia ini sangat terbuka menerima wisatawan mancanegara. Kami silahnya menggelar karpet merah karena saat pandemi kemarin tentunya kita sangat membutuhkan geliat ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Tapi mereka tentunya begitu masuk di Indonesia berkegiatan harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan norma kearifan sosial, adat istiadat di daerah di mana tempat mereka berkegiatan wisata. Kami akan tidak tegas jika mereka kerap melanggar hukum, namun kami akan sosialisasikan juga do's and don'ts-nya. Bagaimana wisatawan ini berwisata dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Mengenai Bali ini, Mas Bayu, seperti kita ketahui adalah destinasi wisata top of mind. Paling favorit saya baru pulang dari Berlin kemarin bahwa yang tetap menjadi pilihan utama dari warga Eropa dalam ITB ini adalah Bali. Dan tentunya Bali ini menjadi paradise untuk pariwisata, tapi kita juga harus sampaikan bahwa pariwisata di Bali juga sudah mengarah ke pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Kami dengan pemerintah daerah akan menciptakan iklim yang kondusif agar perkembangan kepulihan pariwisata kita ini juga kita kawal momentumnya untuk memfasilitasi dan memberi kepastian hukum kepada justru wisatawan yang mayoritas ini yang berkualitas. Hanya kelintir saja ini yang betul-betul nilai setitik merusak susu sebelanga. Karena ulah-ulah turis asing yang merugikan ini berpotensi mematikan minat turis yang kita ingin sasar justru. Jadi kita tidak boleh menarasikan bahwa keramah tamahan kita itu adalah sikap permisif. Indonesia harus optimal untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran termasuk pelanggaran visa oleh warga asing. Dan ini harus lintas kementerian lembaga, juga harus kantor imigrasi. Saya salut dengan diri yang imigrasi yang baru, Pak Gubernur, Kadis Pariwisata, dan seluruh masyarakat Bali, netizen pariwisata kita yang harus mempertahankan citra Indonesia sebagai pariwisata berkelas dunia, berkualitas dan berkelanjutan. Ya, nah Mas Menteri begini, di satu sisi kan mereka ingin datang ke Bali untuk wisata, tetapi kemudian banyak hal yang kemudian sepertinya mudah atau gampang untuk dilanggar aturan-aturan. Sebetulnya kan mereka juga tahu, mereka datang sebagai turis dengan visa turis, nggak boleh bekerja, tapi banyak yang bekerja. Banyak yang membuka usaha-usaha, sewa mobil, sewa motor, sedemikian rupa. Padahal mereka tahu, nah kemudahan-kemudahan dalam tanda petik ini juga sebetulnya kan introspeksi ke dalam. Bagaimana sebetulnya urusan-urusan ini tidak boleh dilakukan oleh turis. Nah ini juga akan terjadi nggak sedemikian rupa, lintas lembaga, lintas kementerian, untuk membenahi ini agar aturan ini tegak dan kemudian tidak bisa siapapun, mau WNA, dari manapun, melanggar aturan-aturan ini, di Bali khususnya, Pak Menteri? Nah kuncinya Mas Bayu adalah penegakan hukum. Karena kita adalah negara hukum dan kita sudah memiliki koridor hukum apa yang wisatawan mancanegara tersebut bisa lakukan. Misalnya visa 211 mereka boleh bekerja, tapi bekerjanya itu bukan untuk ranah yang dilakukan, diperuntukkan untuk warga lokal. Mereka bisa bekerja dari destinasi. Misalnya mereka bekerja di Bali, tapi untuk perusahaannya yang ada di Australia yang memberikan kemudahan staycation atau digital nomad. Nah itu ada visa khusus. Dan mekanisme kontrol untuk pelaksanaan penegakan hukum ini, ini harus kita tegakkan secara tegas. Dan kita lihat peruntukannya, mereka masuk ke Indonesia menggunakan visa apa. Kalau mereka menggunakan visa on arrival, mereka tidak boleh bekerja sama sekali. Dan ini akan kita terus sosialisasi dan kita libatkan instansi terkait, kan, welcome and kumham, juga imigrasi. Jadi kami sudah membentuk Satgas dengan Pemda, dan kami sudah menyampaikan hotline termasuk juga para netizen untuk melaporkan nih. Seandainya ada pelanggaran wisatawan mancanegara, jadi kita tidak akan ragu untuk menindak tegas. Kita perlu pengawasan dan penertiban. Istilahnya law enforcement kita, kita tingkatkan, dan tentunya para warga lokal, pelaku usaha harus lihat. Kalau misalnya ada di sebelah kiri, sebelah kanannya yang menyewakan kendaraan, atau membuka usaha fotografi, itu tidak boleh. Itu 100% untuk warga lokal, dan saya akan berjuang, saya akan pertahankan. Karena kita kebangkitan pariwisata kita ini untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024. Jadi ini yang harus kita tegaskan, SK Satgas yang diterbitkan Pemprov Bali melibatkan lintas kementerian lembaga ini juga untuk penanganan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Bali dan dalam konteks kegiatan WNA kita. Jadi ini terus kami koordinasikan, dan terima kasih juga nih Kompas TV yang selalu memberitakan situasi terkini. Dan kita akan sosialisasi lebih gencar lagi. Kita tidak melarang aktivitas digital nomes, karena itu memang sudah difasilitasi, malah kita akan ada golden visa yang akan diterbitkan sebagai bagian dari second home visa. Tetapi itu spesifik untuk para talenta-talenta digital, untuk berinvestasi, dan menciptakan lapangan kerja. Bukan mengambil lapangan kerja yang diperuntukkan untuk masyarakat lokal, terutama masyarakat Bali. Tentunya ini harus kita perhatikan, dan nakal, Wisman yang nakal, terbukti melakukan pelanggaran terhadap paturan yang berlaku. Kita harus pindah kegas, sampai kalau perlu dideportasi dan di blacklist. Ya, mudah-mudahan mewakili masyarakat Bali, ini bisa kita kawal bersama sedemikian rupa, sehingga dengan demikian tidak mengganggu warga di sana. Oke, kita harapkan ini berjalan. Beberapa saat yang lalu, Timoti Marbun, rekan saya juga berbincang dengan Pak Azril Azari, Mas Menteri, dari Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, juga membahas mengenai WNA di Bali yang banyak melanggar aturan. Salah satunya, diharapkan, saya juga tadi sempat disebut oleh Mas Menteri, adalah kita akan mulai mengutamakan kualitas para turis dibanding dengan kuantitas. Sementara kan kita selama ini memang, ya setelah masa pandemi tentu, kita berharap kuantitas atau banyaknya wisatawan asing. Tapi tampaknya sekarang dengan apa yang menjadi momentum di Bali ini, kualitas dari para turis yang berdatangan ke Indonesia, terutama di Bali, juga akan menjadi perhatian. Sehingga kita kan mengenal, kalau kita mau masuk Amerika, kita dilihat turis di sana, tiket pulangnya mana, bawa uang berapa, kalau kemudian mau ada undangan ketat sekali, kedutaan besar di sini, kedutaan besar Amerika di Jakarta itu menanyakan kita sedemikian rupa dan kita bisa ditolak sedemikian rupa sebagai bagian dari filter sebelum kita mungkin justru akan berada di Amerika, malah kemudian memanfaatkan kita sudah masuk di negara tersebut. Nah, hal-hal semacam ini, ini juga akan menjadi momentum, Mas Menteri? Ya, tentunya kita lihat ya, bahwa ketegasan dari pemerintah negara lain ya, Mas Bayu menyebut Amerika, bagian misal ya, tidak menyurutkan kunjungan wisatawan yang berkualitas, malah semakin berbondong-bondong. Eropa ini sudah balik ke angka pre-COVID number. Jadi sebelum pandemi COVID, mereka sudah melewati sekarang, walaupun penuh dengan ketegasan. Malah mereka memberikan insentif dalam koridor ketegasan mereka. Nah, kami sudah memiliki kebijakan visa yang jelas, dan kita sudah menawarkan visa on arrival kepada 80 negara lebih, dan ini terus kita evaluasi agar pariwisata kita berkualitas. Yang datang ke sini itu yang tinggalnya lebih lama, yang spendingnya lebih banyak untuk ekonomi lokal, yang mendatangkan juga geliat ekonomi bagi masyarakat untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Pariwisata ini menciptakan lebih dari 22 juta lapangan kerja, dan dengan ekonomi kreatif total 45 juta lapangan kerja. Ini yang sangat dibutuhkan untuk ekonomi kita bergerak. Jadi narasi kita harus tetap positif, bahwa kita sangat menggelar kapat merah untuk wisatawan, tapi tentunya dalam koridor hukum, dalam menuju seperti yang Prof. Azril sampaikan, sebagai pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, sehingga mereka ini tidak dihitung hanya jumlah banyaknya, tapi bagaimana mereka berdampak kepada ekonomi Indonesia secara keseluruhan dan memiliki dorongan untuk mereka memberikan peluang usaha dan lapangan kerja. Sehingga pariwisata itu tentunya sifatnya regeneratif, yaitu pariwisata yang menambah nilai dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya, terakhir Mas Menteri, upaya kita untuk memenahi warga negara asing yang banyak berulah, begitu dalam tanda petik, kita membutuhkan penegakan aturan dan ada ujungnya, kemungkinan ada sanksi-sanksi bagi mereka yang melanggar, dan bukan tidak mungkin ini cukup banyak nanti jumlahnya. Apakah ini kemudian tidak mengkhawatirkan bagi Kementerian Pariwisata, atau ini akan menjadi sesuatu yang baru ke depan, sedika dengan demikian orang yang mau masuk ke Indonesia tahu, mereka harus menghormati apa yang harus terjadi di Indonesia, hukumnya, adat istiadatnya, sehingga ini menjadi juga pelajaran bagi mereka untuk tetap berada dalam koridor yang seharusnya, ketika mereka berada di negara kita Indonesia. Mas Menteri. Mas Bayu, kita juga punya PR untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada wisatawan yang datang ke Indonesia, terutama ke Bali, tentang hukum perundang-undangan, norma-norma, dan itu akan terus kami gencarkan, dan kami memiliki data dengan konsep yang targeted dan segmented, kami akan sasar peluang-peluang potensi wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan. Kami yakin bahwa recovery kita atau pemulihan kita ini sudah dalam track yang betul, tapi kita harus pastikan narasi kita adalah narasi yang positif, tegas, dan kita mengambil sanksi yang tegas bagi wisatawan mancanegara yang akal. Tapi perlu kita yakini, karena dari total 5,5 juta yang datang tahun lalu itu, yang tahun ini dikatakan 7,4 juta, sebagian besar, mungkin 99,9 persen itu adalah wisatawan yang baik, yang berkualitas. Jangan yang 0,1 persen ini yang berulah, justru nanti mengubah citra pariwisata kita. Jadi perlu kita tindak tegas, dan saya yakin kalau kita tindak tegas, bukannya mengurungkan niat masyarakat pariwisata dunia untuk berkunjung ke Indonesia, tapi justru semakin meningkatkan citra dan kualitas wisata di Indonesia, terutama di Bali yang menjadi tetap daya tarik utama dari wisatawan mancanegara ke Indonesia. Kita dukung upaya-upaya untuk membuat pariwisata kita makin dihormati, tetapi tetap diminati dari seluruh dunia. Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terima kasih untuk waktunya pagi ini. Kita bertemu lagi di obrolan yang lain. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Mas Bayu, salam sehat. Terima kasih Kompas TV.